Intro Salam Jumat yang dikasih Tuhan Senang sekali saya Peneta Rubin Adi Abraham Bisa melayani Anda dalam ibadah online ini Hari ini saya akan menyampaikan firman Dengan judul Medan Peperangan Rohani Mari kita baca ya Efesus Fasat 6 Ayat 10-13 yang berbunyi demikian Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musliat iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan Pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Saudara Sebagai orang percaya kita harus sadar Kita sedang berada di dalam medan peperangan rohani Antara kuasa kegelapan yang berusaha menyerang kuasa terang Nah musuh kita yang terutama adalah si iblis Kita berkata pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Nah jangan kita turun ke arena tanpa persiapan Karena kita tidak sadar kita sedang berada di dalam medan peperangan rohani yang sangat berbahaya Seperti satu kali ada seorang matador yang tidak turun ke lapangan Untuk menghadapi banteng-banteng dengan membawa bendera merah Dia cuma pakai kaos merah Wah akibatnya banteng menyeruduk sana sini Waduh dia hampir mati saudara Untunglah satu kali setelah dia berlari Dia melihat ada satu tonjolan batu yang dia lompat ke atas Akhirnya bisa lolos ke tribun Wah semua orang tepuk tangan saudara Minta di foto bersama Gadis-gadis datang Bahkan minta tanda tangan dan minta nomor handphone Tapi kemudian orang ini bilang Hei saya gak mau kasih tanda tangan Saya gak mau di foto Saya hanya ingin tahu satu hal Siapa yang tadi mendorong saya masuk ke lapangan Loh rupanya dia bukan matador asli Matador aslinya belum datang telat Jadi rupanya ada orang iseng Ada orang di depan tribun itu pakai baju merah Didorong saudara-saudara Jadi dia mengalami peperangan melawan si banteng Tanpa menghadapi persiapan apapun Untung dia gak mati Nah dalam hidup ini kita juga harus sadar Ada tiga medan peperangan yang berbahaya Dimana kita harus bersiaga dan menang Pertama medan peperangan rohani yang berbahaya adalah pikiran kita Taukah saudara setiap pikiran yang melintas di dalam benak kita Itu berasal dari tiga sumber yang berbeda Bisa dari diri kita sendiri Bisa dari Allah Tapi juga bisa dari si iblis Nah memang tidak semua pikiran jahat berasal dari si iblis Namun si iblis bisa memanfaatkan dan menambahinya Dengan saran-sarannya Agar kemudian kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Gendak Kristus Misalnya dalam Matius 16 ayat 23 Yesus pernah menghardik Simon Petrus Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Rupanya Petrus mengucapkan pikiran yang dibisikan iblis ke dalam benaknya Dan itulah yang ditolak oleh Yesus Salah satu bentuk bisikan iblis kepada pikiran kita adalah Pikiran yang negatif Negatif terhadap orang lain Saudara tahu menurut Wahyu 12 ayat 10 Iblis itu disebut sebagai pendakwa Seringkali kita punya pikiran negatif yang kemudian menuduh pasangan kita Menuduh istri kita Ada ibu-ibu lagi ngobrol di lingkungan Eh hati-hati loh suami saya gini-gini ternyata dia selingkuh dan sebagainya Ada satu ibu selama ini gak pernah curiga Eh waktu pulang ke rumah jadi curiga Baju suaminya dicium-cium Jangan-jangan ada parfum yang lain Dari wanita yang lain Nah ini kan pikiran yang menuduh Seorang suami bangun jam 2 dini hari Karena mendengar handphone istrinya bunyi Tidik-tidik Lalu dia pikir siapa yang SMS istri saya ya pagi-pagi Subuh seperti ini Waktu dia lihat hp istrinya kaget Karena tulisnya beautiful Wah kurang ajar ada yang rayu istri saya Dibangunkan istrinya Ayo bangun ngaku Siapa yang tulis beautiful Istrinya juga bingung Dia baca Dia pukup undak suaminya Hei jangan gambang nundu ya Kamu tahu ini bukan beautiful Baterai full Tahu gak katanya Rupanya dia punya aplikasi Kalau baterainya penuh bunyi Sudara Nah ini kadang-kadang Tuduhan-tuduhan Yang ada di dalam kehidupan kita Kadang kita punya pikiran negatif Terhadap teman Terhadap pemimpin Bahkan terhadap Tuhan Kita pikir ala jahat kepada kita Sudara Mari kita selalu jaga pikiran kita Jangan sampai pikiran kita adalah pikiran yang negatif Nah ada juga pikiran rendah diri Oh kamu kurang cerdas Kamu kurang cantik Kamu gak bisa berbuat apa-apa Nah pikiran-pikiran negatif ini Membuat kita merasa Diri kita tidak bernilai Lalu kita iri terhadap orang lain Seakan-akan orang lain Lebih berhasil dari diri kita Makanya sodara kita harus Menjaga pikiran kita Dengan apa Pikiran Tuhan yang mesti dimasukkan dalam pikiran kita Waktu kita baca Alkitab tiap hari Sodara boleh baca kompas Tapi Alkitab kompas kehidupan sejati Sodara boleh baca Jakarta Pos Jawa Pos Tapi Alkitab adalah Sorga Pos Yang ketika engkau baca setiap hari Itu mengisi pikiran kita dengan pikirannya Allah Filipi 4 ayat 8 Berkata demikian Jadi akhirnya sodara-sodara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Makanya kita ini Istilahnya harus punya penjaga Di gerbang pikiran Biasanya pos militer itu Pasti ada penjaga di depan Nah kita juga harus jaga pikiran kita Seperti 1 ayat 13 berkata Sebab itu siapkanlah akal budimu Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu Pada waktu penyataan Yesus Kristus Siapkanlah Atau kendalikanlah akal budimu Pikiranmu Jangan melantur Jangan biarkan Pikiran-pikiran yang kotor Pikiran yang tidak benar Itu ada dalam pikiran kita Jaga Caranya Pikirkan hal yang positif Gini saudara Kadang ada orang bilang Saya gak mau pikir kotor Saya gak mau pikir kotor Saya gak mau pikir kotor Yang datang apa? Pikiran kotor Gimana supaya tidak pikir kotor? Pikirkan hal yang baik Yang berlawanan Seperti kalau saya bilang sama Saudara Ayo Dalam 1 menit ini Jangan pikir gajah Jangan pikir gajah Jangan pikir gajah Jangan pikir gajah yang berlalainya panjang Jangan pikir gajah yang badannya besar Jangan pikir gajah Ayo Saudara lagi pikir apa? Pasti pikir gajah kan? Kalau saudara tidak mau pikir gajah Pikirkan yang lain Pikir mobil Joknya bagus Stirnya bagus Warnanya menarik Langsung saudara gak akan pikirkan gajah Asal jangan pikir gajah naik mobil Itu masih ada unzor gajahnya Saudara Kita tidak bisa menjadi orang rohani Tanpa mengendalikan pikiran kita Perenungan kita Kemenangan atau kekalahan Itu dimulai dari pikiran Dosa disusun di dalam pikiran Renungan-renungan yang salah Akan menguatkan kebiasaan buruk Tetapi Renungan yang benar Itu akan mematikan kebiasaan yang buruk Lagipula pikiran mempengaruhi kesehatan Kalau saudara selalu memikirkan hal yang menakutkan Karena baca berita yang negatif Lihat TV Juga berita-berita negatif Itu akan mempengaruhi tekanan darah Pernafasan Detak jantung Dan kita akan rugi Sudah Ada seorang datang Ke dokter Dia bilang dokter Bisa gak kasih saya resep Cara Supaya saya jadi kurus Dokter periksa Dia bilang Gak perlu kurus Kenapa Kamu ini ada sakit parah Tiga bulan lagi Kamu mati Hah Yang benar dokter Iya Kalau kamu belum mati Dalam tiga bulan Kamu datang ke sini Nanti saya kasih tau Waduh Pulang orang itu Sudara Belisa nangis Dan ternyata Setelah tiga bulan Belum mati Dia datang Dokter Katanya mati Saya masih tiga bulan Masih hidup nih Iya tapi kamu kurus kan Daripada Saya kasih nasihat ini Kamu kalau pikirannya negatif kan kurus nih sekarang Turun berapa kilo kamu Ada sepuluh kilo kali Ya itu Dan sehat saya Sudah jadi pikiran negatif Menyebabkan Dia menjadi kurus Nah tentu Jangan sampai kita kurus Dengan cara demikian dong Ya Karena itu Masmur 19 Ayat 15 Berkata demikian Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku Dan renungan hatiku Pemikiran Kita Hati kita Ya Tuhan Gunung batuku Dan penebusku Ayo Kita menang Dalam peperangan Di pikiran kita Yang kedua Medan peperangan Yang harus kita waspadai Adalah hati Amsa 4 Ayat 23 Berkata Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar Kehidupan Saudara tahu Di dalam Alkitab Yesus Kristus Lebih banyak bicara Tentang masalah hati Sikap hati Daripada perkara yang lain Karena hati Merupakan pokok Segala Hal Yang ada dalam hidup kita Hati adalah Sesuatu yang utama Hati adalah Manusia itu Sebenarnya Karena Amsa 27 Ayat 19 Berkata Seperti air Mencerminkan wajah Demikianlah Hati manusia Mencerminkan manusia itu Jadi Orang itu Bukan gelarnya Bukan Pangkatnya Bukan pekerjaannya Orang itu adalah Hatinya Kalau hatinya bersih Hidupnya juga akan Bersih Hati itu Menunjukkan sikap Dan emosi kita Kita seringkali Benci dengan Dan melawan Dosa-dosa perbuatan Berjina Mencuri Membunuh Oh dosa besar Oh saya tidak akan Melakukan hal itu Tapi Kita Membiarkan Dosa emosi Dosa hati itu Ada dalam hidup kita Iri Sombong Pemarah Oh sama-sama Dosa loh Saudara Kenapa orang Israel Banyak yang mati Di padang gurun Setelah berputar 40 tahun Dosanya apa Bersungut-sungut Ngomel Itu sikap hati Yang tidak berkenan Kepada Allah Karena itu Mari kita kendalikan Sikap yang salah Itu dengan Pengucapan syukur Tiap hari Bersyukur Berdoa Bernyanyi Memuji Tuhan Persembahkanlah syukur Sebagai korban Kata Alkitab Mengucap syukurlah Dalam segala hal Karena itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Bagi kamu Jangan sampai Kita jadi orang Yang penuh kepahitan Tidak mau mengampuni Itu kan Penyakit hati Saudara Ibranin 12 Ad 12 15 Berkata Berusahalah hidup damai Dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun Akan melihat Tuhan Jagalah Supaya jangan ada Seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh Akar yang pahit Yang menibukan kerusuhan Dan yang mencemarkan Banyak orang Lihat saudara Kalau ada kepahitan Dalam hati kita Lebih mudah dicabut Ketika itu baru Tunas kecil Daripada kalau sudah Berubah menjadi Dendam Yang sangat merugikan Hidup kita Jaga hati ini Supaya bersih Jangan ada Biarkan hal-hal yang Busuk terjadi Markus 7 Ayat 20-23 Berkata Katanya lagi Apa yang keluar Dari seseorang Itulah yang menajiskannya Sebab dari dalam Dari hati orang Timbul Segala pikiran jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perjinan Perjinan Keserakaan Kejahatan Kelicikan Hawa nafsu Iri hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua hal-hal jahat ini Timbul dari dalam Dan menajiskan Orang Apa yang Masuk Tidak membuat kita Najis Apa yang keluar Itu membuat kita Najis Kata Yesus Jadi Babi yang masuk Halal Sejangan banyak-banyaklah Babi yang keluar Haram Saudara maki orang Babi lu Wah itu Haram Saudara Makanya Hati kita ini Perlu dijaga Dari segala panah Api si Iblis Ada penyakit hati Yang bahaya Misalnya Tinggi hati Sombong Oh Jauhkan diri kita Dari kesombongan Seperti itu Tawar hati Kecewa Gampang tersinggung Oh Biar kita tidak punya Sikap demikian Sakit hati Dipendam terus Seribu tahun Aku tidak akan lupa Apa perbuatannya Bagiku Eh bodohnya sendiri Kalau begitu Mendua hati Percaya kepada Allah Tapi mengejar Makmon Materialisme Yang seringkali Membuat kita Menyimpang dari Allah Ini juga penyakit hati Yang bahaya Ayo jaga hati Jangan sampai Pahit hati Jangan sampai kecewa Tapi selalu bersyukur Berterima kasih Kepada Tuhan Nah medan peperangan Rohani ketiga Yang kita harus waspadai Adalah mulut Amsal 18 Ayat 21 Berkata Hidup dan mati Dikuasai lidah Siapa suka Mengemakannya Akan memakan Buahnya Kehidupan Dan kematian Itu sangat ditentukan Dari bagaimana Cara kita Berbicara Lihat Waktu Hitler Memerintah Dan dia bilang Bunuh Waduh Ucapan itu Menyebabkan Jutaan orang Yahudi Mati loh Sudara sekali Tapi kalau seorang Amba Tuhan Memberitakan Kebenaran Firman Buka hati Angku akan Selamat Karena Yesus Curut selamat Oh orang yang Mestinya masuk neraka Berubah menjadi Masuk Kedalam Kerajaan Surga Bukan itu Sangat ditentukan Oleh Perkataan Yang keluar Sudara Makanya Mulut kita Harus menjadi Alat roh kudus Bukan menjadi Alatnya iblis Mulut Lidah itu Media netral Bisa dipakai Untuk yang baik Atau yang jahat Makanya Kita perlu berdoa Seperti Pemasmur Dalam Masmur 141 R3 Berkata Awasilah Mulutku Ya Tuhan Berjagalah Pada pintu Bibirku Kalau ada Omongan Yang tidak Berkenan Digembok Aja Tuhan Berjaga Pada pintu Bibirku Makanya Sudara Kita Jangan Bicara Negatif Yang mengecilkan Semangat Orang Hati Orang Seperti Sepuluh Pengintai Melihat Kondisi Tanah Kanan Wah Orangnya Besar-besar Bangsa Raksasa Mereka Akan Menelan Kita Sampai Habis Sampai Orang Israel Ciut Semua Hatinya Tapi Kalau Mulutnya Seperti Yosua Dan Kaleb Berkata Memang Musuhnya Besar Tapi Allah Kita Lebih Besar Kita Yang Menelan Mereka Sampai Habis Bukankah Mulut Itu Menjadi Mulut Yang Menguatkan Orang Lain Sudara Nah Jadi Hati-hati Dengan Kata-kata Negatif Apalagi Gossip Ya Hoax Hati-hati Kita Harus Disiplin Diri Tutup Mulut Kalau Kita Belum Tahu Duduk Perkara Yang Sebetulnya Kalau Orang Kedokter Dokter Saya Sakit Kadang-kadang Dokter Bilang Gini Coba Buka Mulutnya A Dilihat Pakai Senter Sudara Rupanya Sakit Sehatnya Orang Bisa Dilihat Dari Mulutnya Nah Sayang Sekali Banyak Orang Hatinya Untuk Tuhan Mulutnya Dipakai Setan Oh Tidak Boleh Sudara Tahu Manusia Rata-rata Dalam Satu Menit Bisa Mengucapkan 12 Sampai 15 Setahun Kita Bisa Menulis 300 Jilid Buku Yang Masing-masing Tebalnya 100 Halaman Jadi Kalau Semua Perkataan Kita Dicatet Kita Bikin 300 Buku Sudara Setahun Wah Luar Biasa Pasalannya Judulnya Apa Seringkali Judulnya Negatif Karena Itu Jaga Mulut Hindari Percakapan Yang Sia-sia Yang Tidak Berguna Yang Kosong Yang Kotor Bahasa Kebun Binatang Mengkritik Tajam Kebiasaan Buruk Jangan Mengucapkan Kata-kata Yang Melukai Yang Penuh Dengan Dendam Tapi Teladani Apa Yang Dilakukan Yesus Dalam 1 Petrus 2 Ayat 22 23 Dikatakan Ia Tidak Berbuat Dosa Dan Tidak Ada Dalam Mulutnya Ketika Ia Dicaci Maki Ia Tidak Membalas Dengan Mencaci Maki Ketika Ia Menderita Ia Tidak Mengancam Tetapi Ia Menyerahkan Kepada Dia Yang Menghakimi Dengan Adil Sedara Mari Jaga Mulut Kita Bagaimana Minta Tuhan Menguduskannya Seperti Yesaya Ketika Melihat Tuhan Dia Berkata Selaka Aku Aku Binasa Aku Najis Bibir Aku Tinggal Di Tengah Bangsa Najis Bibir Pula Tapi Seorang Malaikat Mengambil Barak Api Dengan Sepit Dari Atas Mesbah Tuhan Dikenakan Kepada Mulut Yesaya Dan Dia Berkata Dosamu Diampuni Seringkali Dosa Itu Dimulai Dari Mulut Makanya Kita Minta Tuhan Menguduskannya Dan Mari Kita Belajar Mengucapkan Firman Baca Alkitab Ucapkan Firman Sampaikan Firman Itu Membersihkan Hati Kita Membersihkan Mulut Kita Siapa Yang Tersudara Yang Merasa Seringkali Setan Berusaha Mengelabui Kita Dalam Peperangan Rohani Melalui Pikiran Kita Melalui Hati Kita Melalui Mulut Kita Yang Jahat Hari Ini Mari Kita Bertobat Dan Berkata Tuhan Biar Pikiranku Bersih Hatiku Beres Di Hadapan Tuhan Dan Mulutku Juga Menyampaikan Kata-kata Yang Menguatkan Orang Menyampaikan Firman Kesaksian Sehingga Banyak Orang Terberkati Dalam Hidupku Saudara Kalahkanlah Si Iblis Melalui Pikiran Yang Benar Melalui Sikap Hati Yang Benar Dan Melalui Perkataan Mulut Yang Benar Tuhan Yesus Memberkati Siapa Yang Rindu Mendapatkan Kemenangan Dari Roh Kudus Mari Taruh Tangan Di Dada Bapak Terima Kasih Buat Kebenaran Firman Kami Percaya Engkau Adalah Alapang Lima Balat Tentara Kami Dan Engkau Memberikan Kemenangan Atas Kuasa Kuasa Setan Yang Berusaha Menyerang Dan Mulai Hari Ini Pikiran Hati Dan Mulut Kami Dikuasai Oleh Roh Kudus Dikuasai Oleh Firman Sehingga Kami Menjadi Alat Kemuliaan Berkat Matas Kami Dalam Nama Yesus Amin Tuhan Yesus Memberkati Sampai Jumpa Lagi